Intro Sahabat Slavis TV, kembali dengan saya Lili Salma di segmen yang kedua Bincang-bincang kita tambah seru dengan Ica dan Kang Agam dengan brandnya Bohemia Untuk Ica dan Kang Agam ini ya, saya ingin menanyakan nih gimana sih ini untuk manajemennya dalam usaha yang dengan brandnya Bohemia ini Pembukuannya, kemudian pemasarannya, bagaimana dia bisa, apa, sahabat Slavis TV bisa mengetahui lebih dalam lagi Silahkan Kalau misalnya untuk pembuatannya sendiri, kita masih pakai laser cutting kan, masih maklun Masih maklun ya Cuma kita, jadi kalau misalnya udah beres, kita desain, jadi desain kebetulan sama saya sendiri Jadi ngedesain bentuk artikel apa nih yang sekarang lagi nge-hit, misalnya kita mau temanya summer atau yang sekarang terbaru zodiac kan ya Jadi di desain dulu, udah di desain, naik cetak kan, udah diaksesnya, naik cetak ke mesin laser cutting Terus kalau udah beres, baru sama kita diambil lagi finishingnya terakhir ya, kayak diwarnai, diampas, dijadiin aksesoris Jadi lebih mempersantiknya tetap sendiri ya Tetap sendiri finishingnya Nah kita sebenarnya udah ada pegawainya tuh, kalau untuk crafternya sendiri, yang untuk aksesoris ini, kalau mewarnai belum ada Jadi hanya apa, mereka hanya membentuk bikin aksesoris aja gitu Jadi mentahnya tetap, mentahnya aja Jadi kalau mewarnai tetap di kita sendiri, jadi kalau crafter tuh hanya membuat bentuk aksesorisnya aja gitu Nah terus udah gitu, udah selesai di finishing kayak gini ya, kita ada team juga, namanya ML dan MO ML itu marketing lapangan Marketing lapangan dan Jadi MO itu marketing online Marketing online, jadi udah menggunakan medsos dong Karena emang dari awal juga tadinya sendiri kan, segalanya sendiri, apa-apa sendiri Jadi dari mulai ngerjain, terus udah gitu packing, kirim sama promosinya juga sendiri Tapi alhamdulillah sekarang, udah berjalan tiga tahun, udah punya tindak karyawan ya Makanya kita sebut ML dan MO Bisa didalamnya Nah ini Teh Ica dan Kak Agam nih, sepasang suami istri yang kebetulan ya, bisa sama di bidang craft ini ya Nah sebelumnya, memang dari awal menikah terus memproduksi ini, atau bagaimana nih? Enggak sih, sebenarnya yang terjun ke usaha ini, saya gitu Tadinya awalnya tuh mulai dari iseng-iseng posting aja berkat media sosial Sekarang kan udah canggih banget tuh ya Share aja bikin status di Facebook Dibad-ibadah yang komen, ih lucu ya gitu, pengen pesen Tadinya bingung kan, karena belum biasa ya namanya jualan Hah, ini ada yang mesut, serius nih sampe gak percaya Akhirnya, dari dia transfer itu, saya inget banget modal pertama saya 75 ribu 75 ribu ya, sampe sekarang nolnya udah berjajar dong Alhamdulillah Alhamdulillah Makanya, jadi gak perlu ketakutan buat yang namanya usaha harus punya modal gede gitu ya Betul, biasanya kan kalau yang namanya para pengusaha yang baru-baru gitu misalnya Aduh, mengeluh tentang modal lah, mengeluh tentang ini ternyata bisa disiasati ya Modal itu bisa dengan sendirinya, yang penting kita berkarya aja dulu gitu ya Ya, jadi dari bahan yang ada, bahan limbah kita pakai kan, dari modal itu terus aja saya puter Sampai akhirnya, bergulir, bergulir Sampai akhirnya suami yang tadinya kerja sama saya terus digoda Wow, ternyata Mas, luar biasa ini Sahabat Strabistv ternyata dari sebuah karya yang kecil mungil ini Bisa menggoda seorang karyawan yang luar biasa Padahal dia sebelumnya kerjanya jadi HRD Nah, itu dia ya, seorang HRD aja bisa pensiun dan pensiun prener sekarang ya Yang bisa menghasilkan ribuan produk yang kecil mungil ini Tapi, luar biasa banget deh Hanya satu, dua kalimat ya, luar biasa gitu Hebat sekali ya buat, apa namanya, Ica yang awalnya memproduksi ini sendiri Dan bisa menarik suaminya ikut serta dalam bidang ini Dan kebetulan sahabat Strabistv, keduanya suka banget dengan produk yang satu ini ya Nah, ini sekarang Kak Agam gimana nih ceritanya nih Bisa sampai tertarik dengan produk yang digeluti oleh istrinya Sebenarnya lucu ya, kita kan basicnya emang art sih ya Jadi saya dulu tuh emang seneng seni, cuma emang kesampaian Sebenarnya saya kerja, akhirnya saya tergoda lagi ke istri Karena dengan ini yaudah saya fokusin, emang pengen ngembangin sih Lebih apa ya, lebih kita ekspor lagi lah Akhirnya sekarang sejalan sampai tiga tahun lebih ini Ya sudah, akhirnya kita terus ngembangin Akhirnya kemarin pencapaian kita sih, sebenarnya bukan pencapaian Jadi ini pengakuan lah pengakuan inovasi kita Ini produknya kita diakui oleh pemerintah Dan ini emang awal bukan jadi Apa ya puncak sih, awal Awal dari karir yang lebih harus ditinggalkan lagi Tuh, jadi total sih total Nah, ini hasil kerjasama yang baik ya Dari seorang, dari suami istri Ica dan Kang Agam dengan brandnya Nah, betul Dengan brandnya Bohemian bisa menghasilkan sebuah penghargaan yang luar biasa Nah, untuk cerita selanjutnya Kita akan gali terus-gali terus perbincangan kita Dengan Ica dan Kang Agam Yang brandnya Bohemian setelah yang lewat berikut ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih